Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel balitek media oke sobat-sobat balitek media pada kali ini saya akan berbagi tutorial cara mendaftarkan ulang monetisasi channel YouTube yang sempat terkena dis monetisasi karena pelanggaran hak kita atau karena penggunaan konten berulang jadi disini channel ini sebelumnya tanggal 29 Desember tahun 2021 terkena pelanggaran ya konten digunakan ulang sehingga monetisasi nya dicabut oleh YouTube namun disini ada keterangan bahwa setelah sebulan dari apa ditemukannya pelanggaran maka bisa diajukan kembali mengajukan permohonan ulang monetisasi dari tanggal 29 Januari 2022 dan sekarang sudah sampai ini pada tanggal 22 tanggal 29 Januari 2022 ya jadi saya akan daftarkan ulang untuk monetisasi nya namun sebelum kita daftarkan ulang terlebih dahulu kita harus pastikan terlebih dahulu channel yang akan didaftarkan monet ulang pertama harus bersih kontennya dari pelanggaran-pelanggaran kita cek di sini kalau ada pelanggaran lebih baik kita hapus saja konten yang melanggar tersebut dan saya cek di sini sudah tidak ada konten yang terdeteksi pelanggaran kemudian setelah itu kita juga cek di bagian hak cipta Apakah ini ada yang bermasalah kalau mesinnya kosong seperti ini bersih berarti sudah aman untuk didaftarkan ulang monetisasi Oke selanjutnya saya melakukan daftar ulang monetisasi ya oke di sini oke persyaratan sudah memenuhi semuanya Oke subscriber sudah memenuhi syarat kemudian jam juga memenuhi syarat kemudian verifikasi dua langkah sudah dan di sini tidak ada teguran koloman komunitas yang aktif nol ya langsung saja untuk melakukan daftar ulang monetnya langsung saja klik daftar kembali ya setelah itu Nah setelah itu langsung ada keterangan pengajuan ulang anda sedang ditinjau Anda mengajukan ulang pada tanggal 31 Januari 2022 kami akan meninjau channel anda dan mengirimkan keputusannya lewat email biasanya dalam waktu satu bulan jadi kita menunggu selama satu bulan dan dalam satu bulan ini channel YouTube akan ditinjau oleh pihak YouTube dan harapannya tentunya mudah-mudahan pengajuan ini diterima oleh YouTube dan yang pasti selama peninjauan ini kita apa usahakan dia sering mengupload channel-channel usahakan konten apa usahakan upload konten yang original atau originalnya untuk mendapatkan kepercayaan dari YouTube bahwa kita betul-betul original apa konten-konten yang kita buat Oke jadi seperti itu saja yang penting sudah bisa didaftarkan ulang dan setelah itu kita tinggal nunggu keputusannya usaha ikhtiar dan tentunya diimbangi dengan berdoa Oke sobat-sobat demikian dulu ya cara apa mendaftarkan ulang monetisasi bagi channel YouTube yang terkena dismon karena pelanggaran konten berulang Oke demikian dulu sampai jumpa di video berikutnya kita tunggu hasil peninjauan oleh YouTube ini nanti setelah ketemu keputusannya akan saya share lagi dan buatkan konten lagi untuk YouTube video YouTube berikutnya Oke terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa aduk untuk channel ini supaya lebih berkembang sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati